Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan keberkahan Allah Amin Ya Rabbil Alamin Oke kali ini aku mau sharing aja tentang kegiatanku sebagai burmah tanggak Ini aku dimulai dengan belanja bulanan Ya emang dimulai ya Kayak ada kegiatan lain selain belanja bulanan Nah kali ini aku belanjanya itu gak terlalu banyak Dan karena ada masih beberapa stok gitu Tapi aku memang tetap belanja bulanan kenapa? Karena nanti takut uang untuk budgeting belanja bulanan itu kepake hal lain gitu Jadi itulah trik aku gitu teman-teman Oh iya sebelumnya aku ucapkan Makasih bagi yang udah klik videoku Semoga videoku menghibur Ada manfaat yang bisa diambil Kalau ada kesalahan aku mohon maaf sebelumnya ya Terus makasih juga yang udah setia menonton aku Udah kasih support aku lewat like, komen Terus udah subscribe Dan yang gak komen juga Tapi juga udah subscribe udah selalu menonton videoku Aku ucapkan makasih juga Semoga kebaikan kalian Dibalas Allah dengan kebaikan yang lebih baik Amin Untuk yang baru ketemu channelku Selamat menonton Salam-salam kenal Dengan aku Anis Umurahel Yang berisi videoku tuh tentang kegiatan ibu rumah tangga Jangan lupa subscribe dan like Komen positifnya ya Makasih sebelumnya Selamat menonton Yuk lanjut ke videonya Nah jadi kali ini aku belanja di toko Soalian Maksi Aku gini ya Kalau belanja bulanan Tips untuk hemat belanja bulanan Yang pertama aku adalah cek Stok apa aja yang Udah Eh stok apa aja yang masih ada Misalnya aku cek tuh Minyaknya masih berapa Terus Kayak beras Terus sembako-sembako Sabun-sabun gitu Nah yang masih ada itu Gak aku masukkan ke list daftar belanjaan Meskipun nanti disana ketemu promo Tetap Alhamdulillah aku gak kuat ya Gak ngambil Karena memang gak ada Di list belanjaan Nah setelah kita list belanjaan Habis itu Kita catat Apa yang Itu kan Yang kita perlu belanjakan Pokoknya di cek tuh Dari kamar mandi Dari tempat cucian piring Terus dapur gitu ya Keperluan apa aja Habis itu Aku juga gini ya Misalnya Aku gak selalu belanja di Supermarket Kayak Yang supermarket besar gitu ya Jadi gak tiap bulannya kesana Jadi aku kasih jeda Misalnya Aku dua bulan belanja Kesualayan Terus aku baru Berikutnya Belanja berikutnya Aku ke Ke itu ya Supermarket yang besar gitu Kenapa aku jeda Seperti itu Karena kalau misalnya Aku belanja di supermarket Terus itu Tiap bulannya itu Wow Lumayan meledak gitu Over Budgeting belanja bulanannya Jadi gak tiap bulan Aku jadwalkan Ke belanja Ke supermarket Jadi misalnya gini Misalnya aku Bulan Januari Februari Ke Sewolayan Maksi Nah nanti bisa juga Maret Atau Aprilnya Baru aku ke supermarket Karena kalau di supermarket itu Pasti semua mau kita beli ya Karena memang Kebutuhan juga Cuman Sebenarnya kalau misalnya Kita kan kalau di supermarket itu Untuk tambahannya itu Kayak beli nugget Sosis Frozen food Terus Kayak brokoli Kayak makanan-makanan Jepang Makanan Korea gitu Nah itu Bisa kita siasati Kita cari toko Frozen food Ada kan di deket rumah Bunda-bunda dan teman-teman Biasanya kalau di toko Frozen food itu Dia lebih murah gitu Jadi kalau misalnya Di sualayan itu Atau di Mini market yang kita beli itu Nggak nemu Kita bisa beli Frozen food itu Kayak nugget Sosis dan lain-lain itu Di toko frozen food Dan itu harganya Di sana banyak pilihan Dan enak-enak juga Harganya juga lebih Murah ya Gitu jauh sih Kadang kan ada di sana Ada yang nugget itu Nggak sampai 20 ribu Sosis juga Nggak sampai 20 ribu Nah itu udah dapet banyak Dan harga Dan rasanya juga Alhamdulillah sama-sama enak gitu Terus Tapi kalau misalnya Kita nggak belanja ke supermarket Kan otomatis Ada beberapa Ada uang belanja bulanan ya Sedikit gitu Tersisa Nah itu bisa kita Kumpulkan Untuk kita tabung Untuk Ini Nambahin belanja Berikutnya Pas di supermarket Kan lumayan tuh Misalnya sisa 100 Atau sisa 150 Gitu ya Kita gabungkan Kan jadi 300 ribu Nah misalnya 300 ribunya itu kan Nanti untuk Belanja ke depannya Ke supermarket Nah kita nggak over budget Karena kita sudah nisain yang Kemarin-kemarin Dari Sualayan maksi itu Dari belanja yang Kita kesualayan aja Gitu Nah kalau Sualayan itu Kita agak Terkontrol ya Karena disana itu Ya hanya Sembako Sabun gitu Nggak ada yang kayak Frozen food Gitu Ada sih cuman Nggak lengkap banget kan Kalau di supermarket itu kan Bikin Kita sebagai seorang ibu Sebagai seorang wanita Nggak kuat Nahannya Lihat gitu Terus ingin beli Gitu Ayo siapa yang kayak gitu Juga sama Kalau yang ada yang sama Komen ya Kalau aku jujur Aku belum bisa Lepas banget Untuk hemat Jadi kalau aku ke supermarket Waduh aku memang Godaan terbesar Lihat-lihat makanan Frozen food Kayak brokoli Terus Tahu sutra Dan Cemenan-cemenan lain Yang ada di supermarket Karena memang enak Enak banget ya Jadi aku menyiasatinya Kayak gitu Gitu Tapi itu Trick atau tips Dari aku ya Teman-teman dan bunda-bunda Kalau teman-teman dan bunda-bunda Emang merasa mampu Yaudah Nggak apa-apa Lakukan aja Belanja terus ke supermarket Tapi kalau memang Teman-teman dan bunda-bunda Mau ngikutin aku Misalnya Misalnya pengen juga Hemat uang belanja Ya bisa tuh Diikutin cara aku Atau mungkin cara Teman-teman dan bunda-bunda Lainnya Yang jago banget tuh Yang bikin Vlog tentang budgetin Sama sinking funds Terus tips Hemat belanja lainnya Itu bisa Diikutin mereka Nah ini kalau cara aku ya Teman-teman dan bunda-bunda Kalau cara aku emang Nggak nyaman Saya bunda-bunda Jangan dipaksakan Itu sesuai kenyamanan kita aja ya Nah kalau aku melakukan ini Sudah nyaman Alhamdulillah Jadi ya Itu Tipsku gitu Jadi mohon-maaf ya Kadang aku Videonya itu Di supermarket Wow gitu Lengkap banyak gitu Terus Cakep gitu ya Tempat-tempatnya juga gitu Tapi kalau Kadang-kadang aku juga disualayan Mohon maaf ya Nanti Berapa waktu lagi Baru aku nanti Arbat belanja bulanan Insya Allah Di tempat yang lebih besar lagi Gitu Insya Allah aku Akan menghibur teman-teman Dan bunda-bunda Sebisa aku Semampu aku Jadi tolong dimaklumin Kalau misalnya aku juga Ada jeda-jeda Nggak ke supermarket terus ya Nah Udah Cerita-cerita Udah tadi tips dari aku Ala aku Itu caraku Bukan Aku ngerasa Lebih pinter Atau lebih hebat ya Aku hanya ingin Berbagi Caraku saja Gitu Halo teman-teman Bunda-bunda Ini lanjut ya Ke 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 videonya Tadi aku sudah Belanjaan ya Kak Sembako Nanti aku Unboxing di akhir Belanjaan Apa aja aku beli Gitu Nah ini Aku juga ke lantai atas Sulan Maksi Disini ada Perabotan rumah tangga Banyak banget Isiannya ya Dan pilihannya Kebetulan aku lagi Cari termos nasi Karena kalau mau acara Di rumah itu Menyimpan nasi Gitu Terus misalnya Mau piknik ke pantai Atau mau acara Ke rumah Ibu gitu ya Terus aku harus Bawa nasi dari rumah Itu kadang Aku tuh Bingung Aku minjem terus Termos nasi Ke tetangga Gak enak Masa minjem terus Dan akhirnya Alhamdulillah Aku ada rezeki Bulan ini Aku belikan termos nasi Walaupun gak besar Ini segini aja sih Karena Ini Rp133.000 Tadi itu Mau beli yang besar Kalau yang besar Kalau gak salah Kemarin Pernah lihat Di Rp250 Kalau gak salah Tapi Ini cukup aja Untuk piknik sama Untuk bawa nasi Ke rumah ibu Nanti kalau gak cukup Sisanya bisa taruh Dimana gitu Nah Udah selesai belanja bulanan Tapi aku tadi lupa Pas bawa ke kasir Gak aku videoin Karena ribet banget Dan Lumayan rame Tempat belanjaan Jadi Gini deh Langsung unboxing Belanja bulanannya Aja ya Teman-teman Nah tadi Aku udah beli Kayak tisu Odol Sikat gigi Gitu ya Terus Beli sabun juga Sabun Lifebuy Sabun cair Aku beli dua ya Satu untuk Aku barahal Satu untuk Pak Su Karena Padang Pak Su suka Yang sabun itu ya Cair untuk yang khusus Pria Ada kan yang memang Kayak Biore mens gitu Terus ini aku beli Sandlet juga Untuk cuci piring Nah ini Sabun Men's Biore Yang untuk Pak Suami Terus ini aku juga beli Sabun cial Lack Wings Aku tuh Seneng banget Sabun cial Lack Wings Ingat banget Dulu waktu belum Ketemu deterjen Makenya sabun Wings Terus Ini Sal Karbol Untuk kamar mandi Terus tadi aku juga beli Cotton bath Untuk bersih-bersih Telinga Gitu-gitu ya Suka bersihin Telinga Tengah Mbak Rahal Juga rajin Terus ini Rinsou Untuk jaga-jaga aja Kalau misalnya Nanti aku mau Nyuci lap Rendem lap Gitu Terus yang ini Tepung Sagu Atau tepung Tapioka Nanti bisa Untuk bahan Tambahan Bikin pempek Terus ini Blue band Nanti kalau misalnya Pengen bikin Roti Atau jamilan Terus Aku beli gulaku Setengah kilo aja Karena di rumah Masih ada Satu toples Gitu ya Gula Terus yang ini Masak korsa ayam Untuk tambahan Misalnya Nanti pengen bikin BMP Terus Bikin Sop-sop gitu ya Kalau misalnya Yang pengen Sop ayam Atau soto Gitu Cocok banget Gitu Lebih segar Terus tadi aku juga Beli teh gelas Tapi yang sari murni Enak banget Kalau sari murni Gitu ya Rasanya Kalau menurut aku sih Habis itu garam Aku beli dua Terus Penyedap rasa Jinomoto Habis itu Aku juga beli Susu ultramik Kecil Dua aja Habis itu Yogurt Asa anggur Ini minyak gorengnya Kali ini aku beli Dua liter Aja Karena di rumah Masih ada Satu liter Nanti biasanya Kalau udah habis Itu nanti Belanja lagi gitu Untuk belanja mingguan Sambil belanja itu Sayuran Terus Tadi itu ya Thermoslice yang aku beli Ini aku juga Beli ini ya Celemek Apa ya ini Untuk panci itu Kalau misalnya Mau ngangkat panci Gitu Dan aku juga Beli Untuk Ngambil Bumbu-bumbu Kalau kita dicobek Gitu ya Apa namanya Lupa Berasnya aku juga Beli 5 kilo dulu Biasanya nanti Kalau di Pertengahan Bulan habis Baru aku kadang Beli lagi Nah ini aku beli Sabun deterjen Nah itu semua Belanjaanku Teman-teman dan bunda-bunda Makasih udah nonton Sampai akhir Mohon maaf kalau udah kesalahan Sampai jumpa di video Khusus lanjutnya Insya Allah Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video